Oke, berjumpa lagi di tips-tips PHP Red Untuk kali ini, saya ingin memberikan sebuah tip yaitu berkaitan dengan mendisable inline edit dan juga mendisable tabel responsif Kita mulai dulu dengan apa yang dimaksud dengan inline edit Inline edit itu adalah suatu fasilitas di web yang apabila kita mengklik sell atau mengklik record di tabel web itu maka akan muncul menu pop up yang berfungsi untuk melakukan edit data sebagai contoh, saya klik ini nama ketua ART ini namanya poiman, saya klik disini dan disini kita ganti misalkan B menjadi besar Nah ini bisa nih ini yang kita sebut sebagai inline edit seperti ini tapi terkadang kita juga terganggu juga dengan andanya inline edit karena user itu bisa dengan mudah melakukan edit sehingga validasi atau kualitas datanya terkadang menjadi kurang bagus karena data sering di edit secara tidak sengaja karena mengklik ini mengklik inline edit Nah caranya bagaimana untuk kita melakukan disable ini di php red caranya adalah pertama kita masuk ke menu pages kemudian kita pilih database table nya yang mana kemudian pastikan kita memilih di list pick kemudian kita cari yang bernama inline edit inline edit ini kita ubah menjadi false maka seharusnya inline edit tidak tampil lagi di tabel web tadi kita klik preview nah kita coba klik disini nah disini sudah tidak muncul lagi inline edit kemudian tips yang kedua yaitu mendisable responsive table atau tabel responsive yang mana sih yang namanya tabel responsive tabel responsive itu yang ini ini terkadang mengganggu tabel responsive apabila datanya itu jumlahnya sudah cukup banyak caranya bagaimana untuk kita mendisable tabel responsive ini adalah kita masuk lagi di menu pages kemudian kita cari tabel responsive di tabel design ini ada tabel responsive nah kita bisa mengubahnya menjadi false kita coba preview nah ini sudah hilang ya tabel responsive oke mungkin sekian dulu tips PHP Red yang kali ini membahas tentang tabel responsive dan inline edit sampai jumpa ya di tutorial berikutnya selamat menikmati